Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Pada sesi ke-54 ini kita membicarakan migas, tetapi pada kegiatan gilirnya. Nah yang disebut dengan kegiatan gilir migas itu ada empat secara kategori, secara kelompok. Pengolahan migas, pengangkutan migas, penyimpanan migas, dan kegiatan niaga pemasarannya. Nah tadi di sesi sebelumnya kita sudah menyebut tentang 10 migas yang berhenti pada level ketika mau diolah, diantarkan ke tempat pengolahan, yang disebut gilang. Kurang lebih mulai di gilang itu adalah kegiatan gilir, dulu gilir dalam bahasa sehari-hari. Onstream, downstream, kalau bahasa textbook-nya. Nah kegiatan pengolahan ini kegiatan pada industri gilang migas yang bermaksud meningkatkan kualitas minyak dan gas. Sebetulnya di masa lalu, kalau kita lihat pelengkoboy itu kan minyak awal ditemukan itu kan cuma di cekungan-cekungan batu itu kan bisa untuk diledakkan, bisa untuk macam-macam kan. Bisa langsung dipakai, tetapi kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu bisa diolah. Dan ketika diolah, dia menjadi lebih efisien. Bisa dipilah-pilah. Jadi ada yang sangat kualitas apa, ada yang kualitas apa, yang ini untuk apa. Sampai kepada lilinnya, aspal. Itu kan bagian dari migas, artinya tidak BBM. Nah itu namanya kegiatan pengolahan. Karena itu produk dari hilir migas, itu bisa BBM, full energy. Bisa non-fuel energy. Masih energi, tapi tidak cair. Ada juga yang non-energi, ya tadi, lilin, aspal. Seingat saya juga ada yang bagian dari kosmetik, jadi kalau ada pemirsa yang suka pakai kosmetik, jangan-jangan ada unsur itunya juga. Saya tidak tahu, terus terang saya tidak menguasai di bidang ini. Lalu termasuk hilir juga mengangkut, pengangkutan. Ini kita sehari-hari saja lihat. Tetapi itu kan yang di kota. Yang kita harus bayangkan adalah ketika dari lapangan minyak atau dari lapangan gas ada bisa kapal, bisa tanker, bisa pipa. Konon kan ada pipa yang langsung ke Singapura, misalnya dari bawah laut, itu kan ada. Nah itu pengangkutan migas, itu masuk hilir. Lalu penyimpanan, storage dari yang sudah diproduksi minyak ini. Dan ini tidak soal sepele, ya. Sebenarnya ada analisis-analisis yang canggih, yang maksudnya apakah satu negara ini tahan berapa lama kalau misalnya di-stop pasokan energinya. Ada yang sebulan, ada yang dua minggu, tiga minggu, kurang lebih begitu. Kita mungkin secara samar kan baca di media, ada pemerintah menjamin ketersediaan selama hari Natal, tahun baru, selama hari Raya. Nah itu kan kaitannya penyimpanan. Jadi konon Indonesia ini termasuk, saya tidak tahu sekali lagi, negara yang kualitas kemampuan menyimpannya, kapasitas menyimpannya tidak besar. Ini kalau terjadi perang-perang di depan, salah satu yang paling krusial adalah penyimpanan energi, kan? Nah lalu ada pengangkutan. Tadi sudah saya katakan pengangkutan. Tadi jangan dibayangkan mobil-mobil Pertamina saja, ini termasuk yang di laut, yang di mana-mana. Kurang lebih begitu ya. Nah penyimpanan ini ingat, tadi kalau ketika gas itu kan juga menjadi sesuatu yang kompleks. Emang kalau kita bicara migas ini dihuluh dan hilirkan, ini bisnis duit semua ya, triliun semua mainnya. Kita gas kan sudah bisa bicara itu gas alam kah, atau BBG kah, atau LPG kah, ada beberapa jenis kan itu. Itu hilir migas intinya. Nah mari kita lihat data secara seberhananya dulu, bahwa produksi minyak mentah itu bisa diolah di dalam negeri. Kilang tadi ya. Kita lihat kilangnya ada saat ini yang existing, ada delapan kilangnya. Lalu bisa diekspor langsung. Jadi tidak diolah, diekspor langsung saja minyak mentah itu. Dan dilakukan pada saat yang bersamaan, kita juga mengimpor minyak mentah untuk diolah di dalam kilang kita. Nah mungkin ada yang berpikir sederhana, kenapa kita nggak mengolah semua saja yang produksi kita? Wah kita produksinya kurang. Masa dijual? Nah itu ada aspek teknis ya. Karena kilang ini minyak itu, kita nyebutnya minyak mentah. Buat para ahli minyak mentah itu ragamnya banyak banget. Beda-beda lah. Kalau berbagai ukuran ya, kadar-kadarnya itu berbagai cara mereka mendeskripsikan masing-masing minyak, sehingga ada namanya minyak itu. Masing-masing minyak mentah itu diberi nama. Banyak yang diberi nama yang menunjukkan bahwa memang kandungan-kandungannya berbeda. Nah otomatis pabrik yang mengolah, itu teknologinya juga lebih mungkin mengolah yang kandungannya semacam ini, lebih efisien. Sehingga kilang kita itu antara lain, tidak tersedia misalnya mengolah jenis-jenis produksi minyak tertentu di Indonesia sendiri. Jadi kita punya minyak mentah yang diproduksi, tetapi kilang yang tersedia di Indonesia, itu tidak bisa atau tidak efisien untuk mengolah itu. Sehingga itu diekspor. Itu salah satu alasan ekspor. Tentu saja alasan lain ada. Kalau yang memproduksi kan perusahaan kontrak kerja tadi. Tergantung perjanjiannya, jika dia memang punya kebebasan dan kebanyakan punya, itu kan ada bagian dia, yang mau dia jual di Indonesia, yang mau dia jual perusahaan, urusan dia. Kira-kira begitu ya. Jadi sehingga pasti ada ekspor. Pada saat yang bersamaan, kita impor. Karena si kilang minyak tadi, pabrik kan, punya kapasitas. Punya kapasitas yang sebaiknya digunakan. Kalau terlalu jauh dari kapasitas digunakannya, kan tidak efisien namanya pabrik ke kilang itu. Maka dia mengimpor minyak mentah yang cocok untuk tipe teknologi yang dia pakai. Nah, maka ada impor minyak mentah. Nah, jenis minyak banyak. Kilang memiliki spek-spek tertentu. Jangan lupa ya, sekali lagi, sebagian minyak milik PSG tadi, kontraktor kerjasama tadi. Nah, di kanan ini saya ambilkan dari data Handbook of Energy. Tahun 2020 baru ya ini ya. Berapa bulan itu Anda bisa lihat. Jadi paling bawah lah itu tahun 2020. Paling bawah atas dibaca produksi. Nah, produksi minyak kita, itu minyak mentah itu di situ, ini selama setahun ya, 259 juta berarti ya, 259 juta barel. Nah, ingat ini adalah setahun ya, bukan sehari. Nah, itu diekspor 31 juta-nya. Lalu kita ngimpor 79 juta. Ya kan gitu. Nah, maka tadi yang tersedia di Indonesia, tentu ada soal penyusutan dan sebagainya ya, maka angkanya tidak persis sama. Yang di kilang Indonesia, tadi kan ada yang diproduksi, lalu diekspor, ada yang impor, maka tersedia buat kilang minyak tadi untuk diolah si mentahnya, sebanyak 302. juta ya. Nah, kalau dihitung harian ya, 826.000 harian per hari, yang paling kanan bawah itu ya, angka di bawah itu, 2020. Saya ulangi, ada produksi, ada yang diekspor, ada impor, lalu dari perhitungan itu, produksi ditambah impor, dikurangi ekspor, tersedia diolah di kilang, dan jangan lupa ya, ada soal penyimpanannya, jadi otomatis angkanya tidak presisi itu, dalam konteks ditambah dikurangkan, maka yang diolah 302 juta, kalau dilihat setahun, kalau dilihat harian 826. Anda bisa melihat keatasnya, dari 2010 sampai 2020, ya memang trennya tren menurun kan, baik itu produksi, tetapi yang diolah itu relatif, ini menarik ya, karena kan sebenarnya ngolah ini kan kilang, kilang itu kan pabrik, pabrik ada kapasitasnya, dan dia bisa impor, mestinya dia tidak perlu mengalami penurunan yang signifikan, karena kan dia tetap bisa impor, supaya jalan kan, nah memang betul, di 2017, 2018, 2019, dia tidak turun banyak, 2020 turun, karena pandemi ya, tetapi yang cukup menarik, ada penurunan dari tahun 2016 ke 2017, dan seterusnya, ini bisa jadi satu, perimbangan ekonomis, pada tahun-tahun tersebut, kedua memang, banyak laporan, bahwa kilang-kilang ini, memerlukan pada tahun-tahun tertentu itu, mengalami banyak kendala, karena dia pakai teknologinya, yang lama, lalu ada perbaikan, atau pengembangan yang pelan-pelan, dan seterusnya, nanti kita lihat di selain berikut, ada aspek itu, nah, ada berapa kilang di Indonesia, yang saat ini beroperasi, ada 1, 2, 3, 4, 8 ya, 8 kilang, di selain berikut ada, Dumai, Musi, Celacap, Balikpapan, Balongan, Cepu, Kasim, Tuan, nah, itu kapasitas, kapasitas terpasang, kapasitas kan berarti, tidak mesti langsung dipakai semua, nah, kapasitas terpasang, itu 1.151, 1,15 juta per hari, hari ya ini ya, datanya, nah, masing-masing rintiannya seperti itu, berarti yang paling gede itu, Celacap, nomor 2, Balikpapan, yang lain setara, itu Balongan, Dumai, Musi, relatif setara, kalau yang Cepu, Kasim, itu kecil-kecil, kalau yang di kanan, itu data dari BP ya, dari BP tadi diolah, yang biru kapasitas terpasang, kapasitas terpasang berarti sama dengan yang kiri, itu datanya, tetapi, stroke putnya, yang dipakai, terpasang itu kapasitas, yang dipakai di bawahnya, ya otomatis ya, mungkin di atasnya kan, paling pola ya sama, karena dioptimalkan, nah ini menarik, karena antara kapasitas terpasang dengan yang diproduksi itu cukup jauh, ini memerlukan analisis yang kita sebagai pembelajar ekonomi, sepintas yang nggak bisa, saya nggak bisa nyimpulin, tapi saya baca-baca, itu memang ada aspek teknologi, ada aspek keekonomian, ada aspek manajemen-manajemen yang lain lah, dan ini kan banyak berkait dengan puyanya Pertamina, di sini mungkin kita tidak, ekonomi politik energi ini kan luar biasa, mungkin salah satu yang di masa depan, mulai sekarang, yang bisa dibenahi, dan itu bisa mengepisiankan perekonomian, bahkan bisa mengepisiankan APBN mestinya, tapi kita punya informasi awal ini, bahwa antara kapasitas terpasang, dan yang kemudian dipakai itu, itu tidak, masih jauh, kita tidak tahu persisnya bagaimana, dan pemerintah ternyata melakukan perencanaan sejak awal di era Pak Jokowi ini, bahwa ini tidak puas lah dengan kapasitas berapa tadi, 1151 ini, jadi di samping mungkin memperbaiki kilang-kilang lama teknologinya, di masing-masing kilang itu ditambah kapasitasnya, kapasitasnya ditambah, nah ini di slide berikut ini, ada master plan di tahun 2000 berapa, ini dulu ya, kapasitas terpilihan 2017 sampai 2016, kalau tidak salah, saya mendapatnya dari laporan di Jen Migas, ini ada pengembangan dari Balikpapan, Cilacap, Tuban, Balongan, Buntang, itu ada rencana-rencana pengembangan, lalu ada kilang baru juga di Tuban, dari Tuban kan masih kecil di atas tadi kan, oh maaf, Tuban malah belum ada, ya kecil, itu ditingkatkan, dan seterusnya, ini kalau benar rencana ini, di tahun 2026, kita punya 2,14 juta barat per hari, mungkin menarik kalau kita kaitkan dengan kita memiliki cadangan yang turun, dan produksi yang turun, berarti ini kan asumsinya kita akan impor, akan impor minyak mentah, bisa jadi, ini sebuah rencana yang baik, kita memang terlaksana, karena impor minyak mentah itu bisa menguntungkan, untuk menekan efisiensi, daripada kita langsung impor BBM misalnya, dan juga tidak tertutup ketika kita mengolah, dan sudah dilakukan sebagiannya, kita mengolah, dan ada yang diekspor, kilang, berarti yang hasilnya ya, jadi jangan bayangin kayak barang biasa ya, jadi kita dari sisi minyak mentah, ada yang dijual, ada impor, ada diolah, tiga-tiganya yang kita lakukan, ketika dia jadi minyak, sebenarnya minyak matang ya, sebenarnya bukan hanya BBM kan, itu kita ada sebagian besar ya, emang kita pakai, dan kita tetap juga ngimpor, tidak hanya minyak mutah, ada BBM yang kita impor, dan kita ada ekspor sebagian hasil kilang itu, kan kilang nggak hanya hasil BBM. Nah, di masa depan dengan perencanaan ini, saya belum baca master plan-nya ya, apakah ada rencana untuk melakukan ekspor hasil kilang di masa mendatang, ini juga harus kita selidiki, sampai seberapa jauh ini, itulah Indonesia ini kadang, kenapa ya di netizen, sebenarnya bagus kan kalau lebih banyak informasi tentang hal ini disampaikan oleh pemerintah dibandingkan tiap hari, diskusi utang dan semacamnya saja kan, ya sudah, bagaimana sih tentang pengembangan energi, pengembangan infrastruktur kan nggak cuma bandara, pelabuhan, jalan, nah ini kan sangat penting, tidak ada negara yang bisa berkembang jika tidak memiliki perencanaan energi yang sangat baik. Saya salah satu yang penting dari energi, itu ya. Lalu tadi kan kita sudah katakan, kilang minyak itu ada produksinya berupa BBM, full energy, ada yang secondary pool, jadi BBM sekunder lah ya, lalu ada yang non-BBM. Nah kalau disetarakan, semua dijumlahkan, tapi disetarakan dengan ribu barel bisa. Jadi kalau khusus BBM, itu paling kanan bawah, 2020, yang khusus BBM ya ini ya, ada gasolin, ada uptool, upgas, kerosin, ini bahasa hari-hari ini apa, silahkan di cek ya, dan kita tahunya minyak tanah premium, apa ini kan bahasa lebih teknisnya. Tapi sekarang sudah mulai, saya lihat di tempat-tempat pengisian BBM itu, sudah pakai nama ini sudah mulai. Nah itu ada jenis-jenisnya kan, ada gasolin, uptool, upgas, kerosin, gasolin, ada gasolin, ada ronnya kan, kita sudah mulai paham juga rakyat kan, dulu yang ron 88 itu premium ya. ya bener ya. Semat ya, perselite itu kan terkait dengan ron-ron itu, jumlahnya paling kanan bawah, total di total 251 juta barel. Ini setahun, setahun, bukan sehari. Ini grafik-grafik, ada yang hari, ada yang tahun, ada yang barel kan, ribu barel, nanti 251 juta barel. Nah kalau kita tarik ke atas yang kolom paling kanan saja, itu kan dikaitkan dengan tahun, ya khusus untuk produksi kilang, ya tidak mengalami banyak penurunan. Karena tadi sudah dikatakan tadi kan, bahwa kilang kita sebenarnya sudah ada. Perkara bawa minyak mentahnya bertambah impornya, karena harus menjalankan pabrik, ya hanya saja tadi dari rencana yang plan tahun 2017 itu, kelihatannya belum jalan, karena ternyata di 2018-2019 tidak terjadi peningkatan terlalu kencang dibandingkan tahun tahun atasnya, ada naik-naik sedikit saja. Kalau yang berkaitan dengan yang bukan BBM, yang secondary, itu juga sama di kanan. Karena kilang tadi kan tidak hanya menghasilkan BBM. Jadi mungkin untuk peningkatan terlalu kencang, minyak mentah masuk kilang, ya disaring, ditapis, macam-macam. Saya istri bahasa, asalnya kita saring, kita tapis, tapi kan dengan terlalu kencang. Jadi berbagai produk. Tadi yang kita atas tadi adalah produk yang terkategori BBM, full energy, yang ini terkategori secondary fuel. Ini ada NAFTA, ada LOMC, ada SWR. Ini dipakai siapa? Ada industri-industri yang memakai ini sebagai bahan bakar, tidak harus BBM langsung. Dan salah satu dari produksi minyak adalah LPG. Jangan lupa, LPG itu bisa dari gas alam, bisa dari minyak. Ini ada LPG. Total, kembali lihat kolom yang paling kanan, bawah, 334. Jadi malah lebih besar dari yang BBM. Tapi soal harga lain lagi, itu kan gede nya barel. Mungkin ini lebih murah jatuhnya. Karena kan di sini. Itu lihat juga, angka di paling kanan itu juga tidak banyak perubahan, relatif stagnan. Ada turun naik, yang itu berarti turun naiknya lebih karena soal-soal ekonomi. Tapi si kilang ini belum meningkat, belum terjadi peningkatan yang saya inginkan di dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, saya sudah berniat ini karena sempat tidak begitu memperhatikan soal energi ini. Saya ingin tahu dulu rencana-rencana master plan-nya energi-nya Pak Jokowi sejak era pertama itu, realisasinya bagaimana sih. tadi saya sudah sempat lihat-lihat di kementerian SDM, kok kayaknya informasinya tidak banyak. Tidak kelihatan. Lalu di slide berikut, ini kan pakai satuan barel. Saya punya satuan kiloliter, tapi saya lupa ini saya ambil dari mana. Ini dari kuliah yang setahun lalu. Ini yang pakai kiloliter. Tadi saya tidak bisa mengambil 2020, karena saya belum ini. 44 juta kiloliter paling kanan bawah 2019. Tapi kalau tadi melihat ketika dalam barel, dia juga hanya turun sedikit di 2020. Berarti ini kita bisa menghitung di tahun 2020, mungkin di kisaran 41 atau 42 juta kiloliter. Wajar ya 2020 mengalami penurunan karena pandemi. Tapi ini relatif stabil di produksi BBM dari kilang tadi. Kalau dilihat secara kiloliter ya. Tadi kan di atas dengan cara melihat satuannya ribu bar. Untuk informasi saja. Terus penamaannya juga sudah penamaan pasar ini kan. Ada Pertamax, ada Pertalite. Nanti dicocokkan dengan yang atas bahwa nama teknisnya itu ada apa tadi. Ada gasoline, round berapa, gasoline, round berapa. Selanjutnya kita juga tadi sudah punya informasi bahwa si BBM ini kita mengolah, memproduksi dari kilang kita yang delapan tadi, tetapi kita juga ada impor. Jadi si kilang tadi mengolah dengan bahan baku dari produksi dalam negeri dan juga impor. Tetapi sebagai sebuah perekonomian, Indonesia juga mengimpor minyak matang. BBM lah sempur begitu di slide berikut. Maka kedua-duanya, baik produksi dalam negeri maupun impor itu, menentukan penjualan kan. Dan sebagian BBM dijual, tapi BBM yang kita ekspor nggak banyak. Kalau minyak mentah cukup banyak. Sehingga dapatlah kita informasi dari Kementerian ESDM, di Handbook of Energy, yang setiap tahun ini ya, silakan masuk ke webnya Kementerian. itu pakai kiloliter. Ambil yang paling kanan bawah. Itu berarti 68,79 kiloliter. Sebelumnya 75. Jadi memang penjualan di dalam negeri, ini khusus penjualan dalam negeri, itu menurun. Banyak turunnya itu sampai 10 juta. Dan itu termasuk terendah selama 10 tahun terakhir. Jadi pandemi memang membuat pemakaian BBM lebih sedikit, masuk akal ya. 65. Kita bisa lihat bahwa angka 65 ini kalau dikaitkan dengan, atau yang 2019 yang ada pembandingnya, itu kan 75 juta kiloliter, sementara tadi produksi kita cuma 44,5. Jadi kan ada impornya. Gitu loh tampangannya. Ini penjualan. Kita bisa lihat angka-angkanya, rinciannya. Itu ada gas, abtur, ron. Anda mungkin kalau tertarik bisa mengolah. Saya tetap kembali kritik, kenapa ya lembaga-lembaga negara kita itu tidak menyediakan data ini dalam profile Excel, supaya para pembelajar ini kan mudah memulakan analisis, membuat tulisan. Kalau dia mahasiswa, dia bisa buat tugas, bisa buat skripsi, tesis, bahkan disertasi. Sehingga Anda kalau nggak suka angka atau tidak begitu menikmati, kadang copy paste-copy paste itu kan susah. Tapi bolehlah, ini bisa ini nanti diolah Anda. Dan kalau kita ngambil data handbook of energy yang tahun-tahun lebih lama, itu nanti Anda bisa sambung. Tapi sudah saya cek, itu data terakhir. Paling jauhnya hanya 2004, kalau tidak salah. Jadi kalau mau tahun 2000, Anda juga harus sambung lagi. Kalau saya gabungkan, ini saya coba olah yang 2010 di atas itu tadi, dengan bentuk grafik. Diolahnya begini. Yang tadi, data produksi, itu kan barel tadi, jadi tidak ada kiloliternya, sehingga saya tidak lengkap data kiloliternya dari handbook energy yang 2020 tidak taruh. Sehingga saya hanya tercantumkan dua, yaitu data penjualan domestik dengan impor BBM. Bukan impor minyak mentah, saya ulangi, hati-hati sekali. Yang penjualan itu orange, yang impor biru. Anda bisa menganggapnya, selisihnya itu adalah produksi. Tetapi tidak sepenuhnya benar, karena ada dari produksi yang sedikit dijual. Secara umum, bisa lah. Tapi saya tidak berani memastikan, karena data produksi saya tadi cuma sampai tahun 2019 dari 2015, sehingga mending ini saja. Kita sudah bisa membayangkan, bahwa 2020 penjualan domestik BBM itu merosot tadi kan, jadi 65 juta kiloliternya impor pun menurun, karena memang kebutuhannya kurang. Ini yang nanti waktu kita pernah baca-baca ribut-ribut soal mafia ini, ini memang bisnis semua di semua sisi, mulai hulu, hilir, kan hilir. Itu urusan puluhan triliun setahunnya. Luar angka ratusan bahkan, mungkin kalau di total seluruh industri migas. Jadi bukan duit sedikit di sini. Nah, itu minyak. Jadi judul kita kan minyak dan gas. Lalu gas bagaimana? Kondisi umumnya. Nah, gas itu untuk kita sekedar tahu dulu, itu kan biasanya penyebutannya yang disebut dengan gas alam. Ada yang disebut dengan LNG. Ada yang CNG atau BPG. Ada LPG. Nah, ini saya juga kadang bingung ya. Tapi mari kita belajar sama-sama. Itu ada gas alam, LNG. Nah, di banyak tempat gas alam dengan LNG ini datanya disatukan. Yang nomor satu dan nomor dua ini sering disatukan. Kita sederhanakan saja untuk keperluan analisis. Ya, berarti ada lapangan yang menghasilkan gas alam dan LNG. Gas alam cair. Nah, lalu ada istilah BBG. Ini kan khusus lagi nih. Ini sudah jenis yang mudah, yang mudah diolah. yang dari alam hanya dikonventer saja, lalu bisa dipakai untuk dikendalakan. Lalu ada LPG yang kita, sebagian LPG yang kita pakai di rumah ya. Nah, ini bisa dapat dari gas, bisa dapat dari minyak. Kurang lebih begitu nanti kita lihat saja. Ini sekedar pengetahuan umum saja dulu. Nah, mari kita lihat. Oh maaf, tadi saya sudah katakan di depan, bahwa gas ini mendapat perhatian yang khusus sudah selama beberapa tahun terakhir, malah lebih dari 5 tahun ya, sejak periode pertama. Bahkan di era SBI juga sudah. Karena kan beberapa ahli itu kan masih sama kan orangnya. Menteri boleh ganti, dirjen boleh ganti. Dan tenaga-tenaga ahli di kementerian, maupun di lembaga-lembaga terkait dengan migas ini, ataupun tenaga-tenaga ahli di Pertamina, atau konsultannya kan orangnya masih banyak yang sama kan. Dan sebagian besar mereka, saya kira memiliki pengetahuan luas tentang keadaan dunia, keadaan kita sendiri. Sehingga salah satu isu yang sudah lama adalah memang pelan-pelan harus menggeser dari minyak ke gas. Sudah diketahui lama ya. Nah, karena itu gas ini mendapatkan perhatian yang sangat khusus. Bagaimana masing-masingnya ini tadi, lalu bagaimana kita kemungkinan ekspornya, lalu penggunaan untuk industri bagaimana, lalu gas rumah tangga itu ada sudah isu lama, dan mudah-mudahan beneran ya kali ini ya, ada jaringan gas. Jadi tidak lagi kita pakai tabung itu, tetapi memang ada jaringan gas ke rumah, itu dengan jenis-jenis gas tertentu ya. Secara teknis saya kurang paham jenis-jenisnya itu. Nah, itu bisa jadi akan merupakan salah satu terobosan yang membuat efisiensi perekonomian. Jadi kalau nanti kebanyakan industri rumah tangga, bahkan orang pengolah makanan, orang berjual, bahkan rumah tangga itu sendiri, makin banyak pakai gas, yang gas itu di kota-kota tertentu bisa pakai jaringan gas pota, dan pada akhirnya juga tekanan kepada harga gas sabungan juga tidak terlalu ketat kalau memang bisa di-split dengan dipisah-pisah, dibagi-bagi menjadi ada penggunaan memakai jenis-jenis atau cara lain, dan seterusnya. Begitu juga dengan mobil sudah lama, sekalipun sekarang ada pesaing baru ya, untuk menggunakan mobil dan motor listrik. Sambil menunggu mobil dan listrik itu dikembangkan terus, bukan menunggu ya, kita juga dikembangannya. Yang gas ini masih salah satu pilihan yang lebih baik, dibandingkan hanya mengandalkan minyak. Coba kita lihat gambaran secara umum tentang permintaan dan penawarannya suplai dan demand-nya penawaran dan permintaannya. Tadi sama dengan minyak, kita ada gas, tadi kita anggap sama saja, gas alam ini, LNG dan gas alam tadi kita satukan, itu adalah hasil yang didapat dari hulu tadi. Nah, kita ambil saja tahun 2020, berarti yang paling bawah, paling bawah di kolom kedua itu tahun 2020, itu ada angka, ini saya kalau satuan-satuan ini Anda cari sendiri ya, kita yang penting melihat konsistensinya saja. Dari itu, kemudian ada yang akan diolah, tetapi gas ini agak lebih sedikit ribet daripada minyak, karena ada pemakaian di dalam tempat eksploitasi itu, untuk menginjeksi, untuk penggunaan, untuk kebakar, dan seterusnya. Jadi ada, ya kita sederakan dalam bahasa kita ya, dipakai di tempat itu untuk keperluan mengeluarkannya, maupun untuk penyusutannya, double lah ya, istilah teknisnya macam-macam itu, ada tiga itu, awan haus, flare, ada re-injection, dan seterusnya itu. Maka tersisalah kolom berapa satu, dua, tiga, empat, kelima itu, jadi 2442 menjadi 2089. yang produksi bersih dari gas alam. Produksi gas alam yang bersih ini, lalu masuk ke kilang LNG, lalu masuk ke kilang LPG. Jadi ada kilang LNG, ada kilang LPG. Kilang LNG berarti nanti akan menghasilkan LNG, kilang LPG, menghasilkan kilang LPG secara teknis ya, nanti ada yang sama-sama itu. Nah, diolah, lalu ada yang nanti berupa gas kota, ada yang langsung bisa dipakai industri, ada yang dipakai untuk pembangkit listrik, ada yang diekspor melalui gas, pipa gas, itu baca ya atasnya. Sehingga ada juga yang berupa produksi LNG. Nah, ini jadi unik ya, jadi LNG plan, lalu ada LPG plan, jadi kilang ya, kilang LNG, kilang LPG, dan seterusnya. Nah, kita ekspor tadi, LNG kita ekspor, lalu ada penggunaan domestik. Mudah-mudahan ini harus Anda pelototi sendiri ya. Kalau sederhananya, saya ulangi, ada gas yang diproduksi dari lapangan-lapangan gas yang pelakunya cuma empat ya, tiga malah yang besar. Lokasinya pun yang besar tiga kan, Loh Somawe, Bontang, Tagu. Nah, itu mereka, oh, salah saya, itu kilang ya. Operasinya di wilayah kerja di atas tadi, maaf. Dari itu masuk ke kilang yang di Indonesia. Kalau yang diolah di Indonesia, yang sebagian lagi diekspor. Kalau diolah, tadi kan kalau kilang minyak ada delapan. Kalau kilang LNG itu ada empat. Lalu di kilang itu diproduksilah menghasilkan LNG, tetapi juga ada hasil berupa LPG. Nah, itu di slide berikut, Mbak Rahma, itu ada kapasitas kilang. Hasil dari kilang seperti di tabel tadi ya, di cek, macam-macam. Nah, ini ada kapasitas kilang, lalu ada produksinya. Di bawah itu produksi masing-masing kilang, karena ada kilang yang sudah berhenti, Arun sudah berhenti. Itu tiga yang masih gede itu, Tangguh, Biti Wadak, Bontang, lalu Tangguh, lalu Donggi Senoro. Nah, yang kanan itu adalah menggambarkan dalam bentuk grafik. Jadi data yang tabel di kiri bawah itu, kalau digambar jadi kanan. Kita bisa membayangkan itulah produksi LNG tahun 2016 sampai 2020. Seterusnya, kita tadi sudah tahu itu kan kilang LNG, ada kilang LPG. Kilang LPG ini baik itu dari yang mahasilnya LPG maksudnya. Itu ada yang berasal dari kilang minyak. Kilang minyak tadi kan kita sudah belajar di atas bahwa salah satu hasilnya LPG. Nah, lalu ada yang kilang yang lain, yang kilang LPG pola hulu. Berarti di hulu dia, ini istilah ya, lalu ada LPG pola hilir di slide berikut Mbak Rama. Yang menghasilkan LPG. Beda ya LPG dengan LNG ya. Sama-sama gas. Nah, maka kita bisa lihat bahwa hasil dari berbagai kilang ini, tiga jenis kilang ini, maka dapatlah yang kanan grafik itu produksi LPG. Itu pakainya, satuannya juta ton ya. Nah, itu dari kilang minyak maupun dari kilang gas. Didapat dari kilang minyak. Di kilang minyak ada LPG, saya ulangi ya. Di kilang gas ada LPG. Nah, di LPG itu ada pola hulu, kilangnya ada pola hilir. Kurang lebih begitu ya. Dan LPG ini makin penting. Nah, terakhir, keseluruhan dari tema hilir ini, saya ambilkan gambar 2019, 2020, nggak ada gambar ini lagi. Ini yang Anda lihat bukan angkanya yang penting. Karena angka ini sudah kita uraikan di beberapa sesi. Cuma kita bisa bayangkan ya, bahwa kompleksitas hilir migas ini, khusus hilir ini. Jadi ada soal pengolahan migas. Berarti ada kilang minyak, ada kilang LPG, ada kilang LNG. Ada tiga kan? Bahkan kilang LPG pun, ada dua kan? Kilang LPG hulu, kilang LPG pola hulu, pola hilir. Ada kilang khusus LNG. Ada tiga jenis ya. Lalu, dia diproduksi hasil olahan migas. Ada yang BBM, tadi kita sudah belajar BBM, ada yang non-BBM, ada yang menghasilkan LPG, ada yang menghasilkan LNG. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kita punya urusan penyalur BBM. Ini yang soal di darat ya. BBM yang ada gambar mobilnya itu. Dan ada persoalan lain dalam industri migasnya adalah kapasitas penyimpanan migas. Itu ada catatannya di seluruh Indonesia. Dan ini perbandingan antar negara bisa dilakukan. Konon Indonesia ini hanya tahan 10 hari. Saya tidak tahu persis ya. Yang ahli mesti kita tanyakan. Di beberapa kota di Amerika atau Amerika keseluruhan, konon bisa sebulan. Mungkin Jepang lebih banyak dan seterusnya. Kemudian, pengangkutan migas yang kanan yang sifatnya tidak mobil ini, tapi yang kapal itu yang petengker. Lalu ada soal penjualan BBM dan LPG. Ini kan juga tidak mudah kan. Terutama penjualan LPG kan juga tata niaganya bagaimana, BBM juga tata niaganya bagaimana. Dan ada soal penyalur LPG kan. LPG 3 kilo, 12 kilo yang ribut-ribut itu. Nah ini belum kita gambar, belum termasuk di gambar ini soal jaringan gas kota ya. Nah, dengan cara melihat ini, saya kira pemerintah dari dulu, bukan hanya pemerintahan ini ya, memang memiliki bidang regulasi yang sangat luas. dan dia harus selalu update. Dan di dalam pelaku industri ini, banyak pihak ya, meskipun Pertamina adalah pelaku yang paling besar di hilir, bahkan cenderung monopoli, tetapi kan banyak pihak yang berurusan dengan Pertamina, dan setan pun sering bersembunyi di Rinkiah. Ini belum menyangkut soal ekspor-impor, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan ini juga menggambarkan kita, bahwa kalau semua hal yang kita uraikan dari dua sesi tadi, dua sesi hulu maupun hilir ini, masih ada potensi Indonesia ini melakukan perbaikan, baik itu produksi maupun produksi di hulu, produksi di hilir. Perbaikan itu sudah harus berarti meningkat, bisa efisiensi. Kita belum bahas waktu bingung dulu tadi soal cost recovery, harga yang harus kita bayar kepada kontrak kerja, kita belum bahas. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa. Dengan potensi hal-hal seperti ini, saya melihat sisi optimisnya, Indonesia ini masih bisa sebetulnya hal-hal diperbaiki sana-sini, salah satunya adalah Amigas, itu mungkin bisa mengefisienkan ekonomi. Belum lagi yang kita tidak sajikan di sini adalah soal pendapatan, penerimaan dari Amigas yang dapat di PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, berarti bagi hasil kita dari hulu Amigas. Tetapi di sisi lain kita dapat yang gede juga. Itu yang sekarang kenapa 2020 jadi panen, karena harganya naik kan, meskipun tadi jumlah produksinya tidak meningkat, bahkan di bawah target sedikit, tapi karena harganya berlipat, dari sisi pendapatan negara muncul. Salah satunya adalah pajak, pajak Amigas. Pajak Amigas itu ada di beberapa tempat jatuhnya, tapi secara PPA satu. Jadi ketika si perusahaan Amigas yang kontrak kerja itu, bagi hasil satu soal, dia bayar pajak penghasilan Amigas lain soal lagi. Dan jangan lupa juga ada PPN Amigas ketika kegiatannya di hilir ini. Dan seterusnya. Sehingga nanti PPH dan PPN Amigas itu memanjak cukup signifikan di 2021. Saya belum, karena belum diumumkan resmi, baru angka-angka sementara dan ditulisan sebagainya, saya lihat bisa jadi tambahan kejutannya bisa mencapai seratusan triliun di level pajak. Kemudian di level PNBP kelihatannya sudah ada peningkatan juga hampir 100 triliun. Berarti kan ada kejutan hampir 200 triliun. Sehingga kita bisa membayangkan kalau memang begitu, ini potensial. Tetapi juga jebakannya adalah kalau suatu saat harga Amigas itu turun drastis, ya pendapatan juga akan berat. Kalau pola pendapatan kita terkait Amigas belum cukup efisien. Begitu ya, mudah-mudahan penyampaian saya ini masih bisa dan tidak banyak kelirunya ya, karena saya bukan ahli, lebih kepada untuk membuat kita perhatian bahwa salah satu agenda besar kita menganalisis ekonomi Indonesia adalah menganalisis soal minyak dan gas. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!